Alfa Tauri telah resmi mempertahankan duo Yuki Tsunoda dan Daniel Ricciardo untuk musim 2024. Adanya seneng dan ada juga yang kesel karena lumayan banyak juga fans menganggap Liam Lawson juga layak pada disit Alfa Tauri itu setelah performanya sejauh ini menggantikan Danny Rick di beberapa balapan. Daripada akhirnya, kenapa Alfa Tauri mengambil Yuki dan Danny Rick untuk 2024 dan bukan Liam Lawson? Nah sekarang gue akan bahas hal itu. Kekacauan-kekacauan di Alfa Tauri ini terjadi setelah Nick DeVries mampu menjalani debut yang luar biasa bersama Williams di Monza 2022. Akhirnya, dia diambil oleh Bahelmu untuk 2023 dan balapan bersama Alfa Tauri. Banyak orang berharap bahwa Nick mampu tampil bagus dan mengalahkan Yuki. Mengingat pengalaman-pengalamannya dia ajang balapan lain dan Yuki yang selama dua musim ini walaupun ada perkembangan tapi belum menunjukkan kelayakannya banget lah gitu ke kita. Jadi meskipun dia rookie, orang gak bakal ngeliat dia sebagai rookie di musim itu karena pengalaman-pengalaman yang udah gue sebut tadi. Tapi ya seperti yang kita semua tahu, akhirnya Nick pun menunjukkan di 2023 bahwa emang dia itu adalah pebalap rookie. Bener-bener underperform, terdominasi oleh rekan timnya Yuki dan dia bener-bener kewalahan lah intinya. Walaupun harus diakui mobil Alfa Tauri dapat dikatakan merupakan tim terburuk musim ini. Tapi Yuki berapa kali mampu mendirik mobil itu ke poin dan Nick pun ya dekat ke poin jarang gitu ya. Beberapa kali dia diberikan ultimatum oleh Bahelmu dan akhirnya sebelum summer break, dia menjadi korban hadoken Bahelmu berikutnya. Lalu datanglah si Kang senyum ini Daneric untuk menggantikannya. Pembalapnya meskipun Stain McLarennya tidak berjalan sesuai harapan ya, tapi pengalaman-pengalaman yang dia miliki dapat dijadikan sebagai kartu as ya untuk Alfa Tauri dalam development mobil. Mengingat mobil Alfa Tauri itu, di musim ini selambat doi kalau ngebalas chat lu. Daneric sendiri sebenarnya tampil bagus di dua balapan yang dia jalanin. Sayang aja, malah petaka di Zanford terjadi, dan dia tangannya patah. Ini harus membuat dia kembali ke sideline lagi dan datanglah magne Red Bull Junior yaitu Liam Lawson. Pembalap muda Red Bull yang emang cukup gede hype-nya ya. Apalagi dia mampu tampil bagus di ajang balapan lain. Di balapan pertama di Zanford, dengan persiapan yang minimal, tricky conditions kayak dengan hujan ya, dan track rollercoaster kayak Zanford lagi. Wah, cobaan berat banget ya tuh seorang rookie kan dibangun pertamanya. Tapi target dia saat itu hanyalah selamat aja. Ya, itu aja. Dan dia mampu melakukan itu. Setidaknya dia nggak crash besar meskipun nggak coba-cobaan tersebut ya. Kalau rookie satunya mah diserbu cobaan sih enggak. Tapi dia sendiri yang ngebuat cobaannya sendiri. Nah, di Monza dengan persiapan yang cukup lah ya, dia mampu tampil bagus di qualifying dan di race pun nyaris dapet poin. Hasilnya bagus dan membuktikan bahwa dia juga layak berada di F1 pada 2024. Lalu hal ini terbukti lagi di Singapura ketika dia berhasil menembus Q3. Tapi sayangnya, pembalap yang disunuh untuk keluar dari Q2 adalah senior-seniornya di Red Bull, termasuk Masler Staben. Waduh, siap-siap menambil bahaya elmur nggak dia? Kalau gini memang nggak usah nge-kick Nick kali ya, katanya Mbak Helmut. Tapi di race, di salah satu atau bahkan race paling menantang di kalender F1, dia mampu meraih poin dan kenyasi posi ke-9. Waduh, seorang pembalap pengganti, mampu tampil bagus dan memiliki rekor bagus di ajang balapan lain? Hmm, kok kayak deja vu gini ya? Nggak lah bang, nggak mungkin Liam Lawson tuh bakal jadi Nick de Vries 2.0. Ya oke, bisa aja bener itu. Cuman namanya dunia nggak ada yang tau ya kan? Kita dulu ngomong kayak gitu ke Nick, dan kita semua tahu apa yang terjadi kemudian ya kan? Oke, lanjut dulu. Di Japanese Grand Prix, dia mampu mengalahkan Yuki di home race-nya. Jadi, setelah 4 balapan, dia membuktikan bahwa dia tuh sangat layak berada di F1. Tapi why yang diambil tuh Yuki danirik? Untuk menjawab pertanyaan itu, ya jawaban gue sama kayak di video-video sebelumnya. Alfa Tauri saat ini posisinya tuh lagi nggak enak guys, karena mobil mereka udah bener lelet, dan mereka bisa aja finish curu kunci musim ini. Sehingga mereka harus mencari pembalap yang cukup berpengalaman, agar mereka mampu meraih poin-poin besar, dan nge-develop mobil mereka dengan baik di 2024. Nah, seperti yang gue bilang tadi, danirik walaupun Stine McLarennya tidak berjalan dengan baik, dan banyak orang menganggap dia tuh hanyalah pembelap media, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa pengalaman dia tuh bakal menjadi aset penting untuk Alfa Tauri. Dan gue bukan yang ngeremehin Liam Lawson, tapi dia cukup beruntung sedikit mobil Alfa Tauri tuh upgrade-nya bekerja dengan baik, sehingga dia mendapatkan mobil Alfa Tauri yang cukup baik lah dibandingkan beberapa balapan sebelumnya. Jadi timing dia join Alfa Tauri tuh lumayan tepat lah. Tapi tetep, dia juga harus mampu mengekstrak kemampuan mobil itu dengan baik, dan itulah yang dia lakukan, dan mengapa dia mampu tampil bagus gitu ya. Lalu menurut gue yang paling membuat Liam tuh gak acar buat itu, dia tuh nggak ada tekanan besar. Ya, dia emang menggantikan dirik, dan debut dia F1 dengan persiapan yang sangat minim ya, di track yang sulit juga. Tapi mindset dia tuh lebih ke nothing to lose aja sekarang. Tampil bagus ya keren, tampil koreng ya nggak masalah karena mobilnya liat dan dia masih rookie gitu, dan nggak banyak pengalaman. Asalkan jangan crash dulu, ya lu aman gitu. Beda cerita kalau misalnya dia nanti dapet full time seat, karena mindsetnya bakal jauh berbeda pasti. Nah, ini yang mungkin ditakutkan Bah Helmut dan Alfa Tauri nanti kalau misalnya dia berikan full time seat. Takutnya udah diberi full time seat, malah melihat formanya ya kan. Dan dirik sendiri sebenarnya masih belum kelihatan juga sih apakah dia masih bisa tampil kayak dulu lagi di masa prime-nya, atau nggak. Karena baru 28 doang nih, dan ya cedera lagi kan. Sangat tidak membantu untuk melihat progres dia sekarang. Dan Red Bull tuh juga ingin melihat apakah dia tuh layak menggantikan Ceko atau nggak. Atau malah, mereka juga ingin lihat apakah dua-duanya layak di kick atau nggak. Lalu untuk Yuki, banyak orang yang bertanya-tanya juga nih, kenapa dia masih dipertahankan cuy? Ya, selain karena backingan Honda yang cukup kuat, kita harus aku itu. Tapi, progresnya dari dua musim sebelumnya ke musim ini itu kelihatan banget dan dia bisa terus lebih back lagi. Jadi ada progresnya. Bahkan, seandainya di beberapa balapan Alfa Tauri tuh nggak menghancurkan balapannya, atau strategi dia kayak mereka menghancurkan karir Nick DeVries, mungkin dia bisa meraih lebih banyak poin lagi musim ini. Dan itu dilakukan dengan mobil yang masih belum sengacir sekarang tuh di awal musim ya kan. Jadi Yuki 100% tuh layak bertahan DF1 untuk 2024 ya. Pengalamannya selama tiga musim ini juga penting bagi tim untuk nge-develop mobil mereka. Apalagi Yuki juga udah lama di tim. Jadi itulah alasan mengapa Alfa Tauri mengambil dua lineup ini. Karena mereka butuh pengalaman mereka dalam nge-develop mobil. Ya, sebagus apapun Liam, kalau soal development mobil atau pengalaman ya dia belum berada di level kedua pembalap ini. Tapi tetap tenang, ini juga bisa menjadi merupakan hal positif untuk Liam. Karena biasanya pembalap yang ketahan gini, biasanya itu bakal semakin lapar dan strong nanti kalau udah balapan di F1 full time. Apalagi usianya juga masih muda. Jadi ya, nggak terlalu puru-buru juga nggak apa-apa lah ya. Masih ada saatnya Liam bakal balapan di F1 full time nanti. Dan semoga aja mbak Helmut tuh bener-bener serius dalam bantu dia naik ke F1 pada 2025 nanti. Karena kalau akhirnya dia ketahan lagi, well, lagi-lagi Red Bull bakal kehilangan salah satu talenta besar mereka. Ya, semoga aja nggak lah ya. Tapi semoga aja dua lineup Alfa Tauri di 2024 ini bakal bener-bener berhasil. Karena kalau gue jadi mereka, lineup ini juga yang bakal gue ambil. Atau apa lah nama tim ini nanti di 2024 ya kan? Hugo Boss lah, Adidas lah. Atau kalau bisa, Krattingdenk atau Extra Joss menjadi kayaknya. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah duo lineup Alfa Tauri ini udah cucok? Atau kalian lebih prefer Liam daripada Danny atau Yuki? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi. Akhirnya kalian semua tahu, jika gue upload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan seperti biasa, video ini akan ditutup oleh... That's it! Tada! Sampai jumpa! Kita аcap! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Tampai jumpa!